Intro Inilah sumpah serapa RR bongkar aib terkait duga nikah siri Syahrini selama ini Pernikahan rahasia itu Rumah tangga Syahrini dan Reino Barak sempat terguncang saat nama Raka Stevira tiba-tiba muncul dan memenyebar di media sosial dengan cepat Bukan tanpa alasan saat itu Raka Stevira kabarnya adalah anak kandung dari Syahrini sebelum menikah dengan Reino Barak Sehingga duga Syahrini juga nikah siri sebelum bersama Reino Barak turut mencuat seiring dengan hadirnya nama Raka Stevira Ialah sosok Rina Rosdiana kakak tiri Syahrini yang dianggap munculnya asumsi tentang Raka Stevira Menuliskan begitu panjang curahan latinya Rina Rosdiana dianggap penyimpan kesal pada adik tirinya Insya Allah Allah mengganti apa yang kau tidak pernah miliki kasih sayang yang sempurna dari kedua orang tua yang seharusnya tulisnya dalam Facebook tulisan itu diunggah saat Raka Stevira merayakan ulang tahun pada tahun 2015 silam kata kedua orang tua yang seharusnya yang cukup ambigul dan menafsirkan dia bukanlah ibu kandung hanya sebatas merawat dan membesarkan dia juga menyinggung masalah pernikahan rahasia seakan relate dengan masa lalu Syahrini yang banyak dekat dengan banyak kria dari berbagai kalangan dan usia sebuah pernikahan yang rahasia itu menimbulkan orang lain berperasangka tidak baik tulisnya lebih lanjut bahkan Rina Rosdiana ketahuan menuliskan semacam sumpah serapa hingga dua kali seakan menumpahkan apa yang dirasakannya selama ini suatu saat sejarah akan berulang katanya dalam akun MaxSource miliknya hidup dalam sebuah kesalahan gak akan bisa tenang terangnya entah kebetulan atau bukan Syahrini kini seakan sedang menerima karma dari apa yang dituliskan oleh kakak tirinya itu berbagai masa lalu istri Rina Barak yang cenderung negatif banyak bermunculan dan menjadi konsumsi publik di media sosial mulai dari isu simpanan pria tua kaya sejarah Syahrini sedangkan begitu membabi buta di berbagai akun gosip tapi tentu saja semua isu miring tersebut belum bisa dipastikan kebenarannya Syahrini juga memilih tidak memberikan klarifikasi apapun terkait dengan gosip tentangnya kecuali status raka Stevira yang diakuinya sebagai keponakan terkenal manja Syahrini mendadak ngamuk ke petugas bandara gegara hal sepilih ini sosok penyanyi kondang Syahrini selama ini dikenal sebagai salah satu artis yang berperilaku manja bahkan centil namun juga sedikit ramah bahkan sikapnya tersebut tetap ditunjukkan meskipun sudah menikah dengan pengusaha tajir Rina Barak Syahrini disebut sebagai artis yang lemah lembut namun siapa sangka dibalik sikap manja dan lemah lembutnya itu Syahrini ternyata pernah membesar bahkan dilakukannya di depan area publik sebelum bertemu dengan Rina Barak Syahrini pernah menjadi sorotan karena mencak pencati bandara video yang menampilkan kemarahan penyanyi yang akrabi sapa inches itu masih bisa ditemukan di platform sosial media Youtube salah satunya Youtube Prinses Syahrini dan salah satu penyebab kemarahan dari Syahrini saat itu lantaran dia tak diwisingkan menggunakan ruang tulu VIP Syahrini pun mengutarakan semua kekesalannya peristiwa itu bermula ketika Syahrini sedang show di Surabaya sebelumnya dari Surabaya ia harus mengisi acara pernikahan di Medan saat itu Syahrini harus menjajal penerbangan dari Surabaya, Jakarta, Medan namun saat berada di bandara Jakarta Syahrini mengaku mendapat perlakuan yang kurang menyenangkan usut punya usut pesawat Syahrini mengalami delay selama 4 jam sehingga Syahrini harus menunggu lama ia mengaku sangat marah karena perjalanannya menuju Medan tidak berjalan lancar Syahrini langkah seminggu mengenai pengesanan jet pribadi yang tidak dapat dilakukan secara instan ia mengaku kasian dengan kliknya yang menunggu di Medan terus kalau gua harus pesan private jet lu pikir private jet itu mendadak langsung bisa ada punya mbah noyang lu katanya ya gak bisa lah harus looking satu hari sebelumnya kan emosi hari ini gua bener deh gue marah katanya geram tidak hanya soal itu saja kemarin Syahrini timbul dia juga mengeluhkan soal ruang tunggu VIT yang tidak diberikan kepadanya ia bahkan menyebutkan status dirinya yang sudah platinum terus yang paling menggelikan tuh tadi gua kan biasa nunggu di ruangan bioskop itu tuh gua gak pernah minta VIP room katanya VIP room itu untuk Menteri Pejabat Presiden lah terus gua bilang rakyat jelata gak boleh terus gua juga udah platinum disini dan sering naik maskapai lu udah gitu ini kan kesalahan bukan dari gua tapi dari maskapai anda kata Syahrini sementara itu pihak maskapai bersih keras menjalankan peraturan dan tak bisa menerima permintaan dari Syahrini tetapi akhirnya setelah berdebat Syahrini diberi izin mengisi ruang VIP yang kosong diketahui ungkaan tersebut ditayangkan Syahrini melalui tayangan YouTube nya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati